Oke halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya David Jadi di video kali ini saya bakal memberikan tutorial Gimana sih caranya menghapus mod yang udah kalian pasang di Ava Legend Jadi kalian tuh nonton video yang tepat teman-teman ya Jadi di video kali ini juga bakalan memberikan tutorial secara tingkat padat dan jelas cuy Dan seperti biasa teman-teman sebelum ke videonya Buat kalian semua yang belum subscribe channel saya Silahkan kalian klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa kalian aktifkan juga notifikasinya Sejauh-jauh tentu aktifnya buat kalian semua yang udah subscribe channel saya Karena satu subscribe lagi kalian tuh bagi kami cuy Anjay Oke teman-teman sebelumnya saya bakal contohkan dulu Ini adalah video pembuktian cuy Jadi disini Ava Legend saya tuh Udah saya custom disini Saya pake kenal pot atau body gear dari Bosozoku ya Yang kemarin udah gue pasang dari ZRB Custom cuy Kemudian kalau kalian mau liat lagi Disini tuh udah banyak banget cuy yang gue mau cuy ya Jadi untuk di bagian mapnya sendiri Jadi disini saya tuh juga pasangin untuk Akinah Mountain cuy Nah kayak gini disini di bagian Akinah Mountain Jadi ada dua mod yang saya pasang di Ava Legend saya ini teman-teman Jadi di video call ini saya bakalan memberikan tutorial cara menghapus Semua mod yang ada di Ava Legend saya ini cuy Ini adalah tutorial menurut saya sendiri ya Saya kagak riset sama sekali Saya kagak tau Tau kayak gimana sebenernya orang-orang tuh menghapus kayak gini Nah disini adalah campuran antara my hand cuy Sorry bukan Akinah disini saya pasangin yang my hand map ya teman-teman ya Yang full my hand itu cuy Yang kemarin udah gue upload Jadi kayak gini nih Kalian bisa kesini kan Ini beneran ya teman-teman ya Ini bener-bener cara gue sendiri cuy Gue belum riset ya Belum tau caranya gimana Ini cara gue sendiri Jadi cara gue tuh sebenernya sangat mudah banget cuy Nah tapi sebelumnya kalian tuh harus mempunyai aplikasi Ava Legend kalian Yang versi yang kalian download di deskripsi video aku teman-teman ya Yang udah aku share itu cuy Atau aplikasi file Ava Legend yang udah kalian download di Youtube cuy Jadi kalian tuh pasangnya tuh bukan yang ada di APK Editor ya Oke kita langsung lanjut aja ke tutorialnya Kalian pasti udah nungguin kan ya tutorialnya kayak gimana Oke jadi kita keluar aja dulu Tenang aja boy Oke jadi kayak gini teman-teman ya Jadi disini kalian tuh cuma membutuhkan file manager Atau tempat file buat kalian nyimpan-nyimpan itu File-nya tuh dimana Tapi disini gue pake aplikasi JTR Sifat teman-teman ya Kemudian kalian bisa siapkan Ava Legend versi yang 03.0 Yang udah kalian download itu Yang udah lama kalian download itu Jangan sampe kalian hapus cuy Nah yang tadi kan ada mod Akina sama Bosuzoku kan Jadi disini kalian caranya tuh mudah banget cuy Jadi caranya tuh kayak gimana sih bang sebenernya bang Nah caranya tuh Pertama kalian harus siapkan nih Aplikasi Ava Legend 03.0 yang udah gue upload ini ya Kalian harus punya aplikasi ini cuy Yang baru pertama kalian download itu kan pasti ada aplikasinya kan Yaitu aplikasinya adalah yang ini cuy Jadi kalian aplikasi ini tuh jangan sampe kalian hapus teman ya Jadi setelah itu Nah setelah kalian punya aplikasi itu Jadi kalian tuh gak usah download ya Nah sekarang kalian tinggal udah aja cuy Kalian tinggal hapus Kalian tinggal delete aja aplikasi Ava Legend kalian Nah jadi tutorial ini sangat mudah banget Bahkan anak TK pun udah bisa cuy tutorial kayak gini cuy Mudah banget kan cuy ini cara gue sendiri ya Nah setelah kalian hapus kayak gini ya Setelah kalian hapus kalian tinggal buka lagi Yang mana file kalian tadi Yang kalian simpen ya Disini gue simpen di folder Ava Legend Nah sekarang kita tinggal install aja nih cuy Ini by Flash Mode ya Dari Flash Mode Yang kemarin udah gue review Ava Legend versi terbaru Sekarang kita tinggal install aja yang Ava Legend nya yang ini ya cuy Jadi memang cukup mudah banget kan cuy Gila gak sih Cuma kayak gitu doang cuy Cuma kalian tinggal hapus aja aplikasi yang lama Kemudian kalian tuh pasannya tuh di aplikasi yang ini ya Bukan di aplikasi APK Editor cuy Kalau kalian pasang di APK Editor Itu yang muncul tuh yang udah di mode kayak gini cuy Jadi kalian tuh pasannya yang ini ya Oke kita langsung cobain aja cuy Nih kecontohkan ya Nah kalau kalian install Kita bakal buktikan apakah mode nya udah hilang Kita buktikan sama-sama temen ya Oke Oke dan ini dia temen ya Masih versi 03.0 Kita langsung cek aja Aduh 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 Nah cek aja Di Bosuzoku bodycat nya cuy Ini contohnya di mobil ini ya Nah kayak gini Cup nya kita coba lihat Nah kayak gini ya Nah ini kan tadi cup nya Cup nya udah Bosuzoku nya kan udah hilang kan temen ya Nah kayak gini cuy Kan udah banget kan Sekarang kita cek di bagian map nya cuy Apakah map nya udah hilang Okay dan disini tuh kansenya sama kan temen ya Jadi disini kansenya tuh standar lagi cuy Sama seperti bawaan ever legend yang udah kalian download itu cuy Kalau untuk menghapus salah satu mode itu gue belum tahu caranya Itu yang pasti kalian itu harus backup datanya dulu cuy Yang pasti kalian harus backup datanya dulu cuy Oke mungkin sekarang di video kali ini Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe Kalau pun salah silahkan klik tombol subscribe nya Oke kita ketemu lagi di video berikutnya Bye bye